Lalu seperti apa penjelasan dan juga pandangan lengkap dari Majelis Sulama Indonesia? Kami sudah terhubung dengan Asro Run Niam Soleh, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Niam. Selamat malam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik Pak Niam, ini melihat ada penolakan dari masyarakat di daerah ya begitu terkait dengan lokasi pemakaman ya. Penolakan dimakamkan atau jenazah dimakamkan di suatu wilayah oleh sejumlah masyarakat. Anda melihatnya ini bagaimana Pak Niam? Apakah ini satu hal yang kemudian wajar atau justru menjadi satu ketakutan yang berlebihan yang diekspresikan oleh masyarakat? Yang pertama perlu ada proporsionalitas penyikapan ya dari beberapa kasus yang terjadi di daerah yang melakukan penolakan terhadap jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Yang pertama ada psikologi ketakutan di tengah masyarakat. Tetapi tanpa disertai dengan pemahaman yang utuh mengenai penanganan dan juga bahaya yang ditimbulkan dari potensi penyebaran COVID-19. Sehingga muncul reaksi yang kemudian kita nilai berlebihan ya. Yang perlu dipahami oleh masyarakat secara umum dan secara khusus umat Islam. Pertama kita harus menyikapi bahwa wabah ini sebagai ujian dari Allah SWT. Karena kita semua perlu membangun kebersamaan, bahu-membahu untuk meminimalisir risiko penularan. Nah, kemudian yang kedua ketika ada salah satu saudara kita yang terjangkit itu bagian dari musibah yang harus kita... Halo? Ya, kami dengar Pani Am, kami dengar. Halo? Ya. Baik Pani Am, silakan. Halo? Silakan Pani Am, kami dengar di studio, Anda bisa melanjutkan. Baik, kami mohon maaf karena terjadi gangguan komunikasi dengan Sekretaris Komisi Fatwa, MUI Pusat. Kami akan coba nanti untuk kemudian mengetahui bagaimana kemudian sikap MUI terkait dengan fenomena penolakan jenazah dari korban COVID-19. Baik, kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Asro Runiam Soleh selaku Sekretaris Komisi Fatwa, MUI Pusat. Pak Niam, kami lanjutkan Pak, mohon maaf tadi ada gangguan komunikasi. Terakhir tadi Anda jelaskan bahwa ada memang satu ketakutan yang berlebihan begitu, tapi ini juga dikarenakan kurangnya penjelasan yang utuh terhadap masyarakat. Silakan Anda lanjutkan Pak. Jadi kemudian bagaimana sikap dari MUI dan seharusnya seperti apa masyarakat menghadapi atau menerima jenazah dari korban pasien corona ini? Ya, terima kasih. Kewaspadaan masyarakat itu saya kira perlu diapresiasi, tetapi jangan sampai kemudian berlebihan sehingga melakukan langkah-langkah yang kontrol produktif. Nah, tanggung jawab kita memberikan edukasi. Nah, dalam perspektif keagamaan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan ijtihad dan juga ikhtiar melalui pembahasan dan juga penetapan fatwa yang diterbitkan melalui fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman tajihizul janais atau pengurusan janazah yang terinfeksi COVID-19 ini sebagai panduan dan juga pedoman baik bagi petugas yang mengurusi janazah maupun bagi masyarakat muslim terlebih kepada keluarga korban. Ada hal yang perlu dipahami secara bersama-sama setelah tadi kita memiliki pemahaman bahwa wabah COVID-19 ini sebagai ujian bagi kita bersama, ujian masyarakat dunia dan juga masyarakat Indonesia pada saat yang sama di samping kita bersabar menerima ujian ini juga melakukan ikhtiar dengan langkah-langkah pencegahan dan juga penanganan secara baik. Nah, langkah berikutnya yang perlu dipahami bahwa ketika ada korban wafat karena wabah ini secara syarih dikategorikan sebagai syahid bil-akhirah. Artinya mereka memiliki kemuliaan. Nah ini yang harus dipahami secara bersama-sama. Bisa jadi korban yang wafat itu memiliki kelebihan daripada kita. Nah, karenanya kita perlu untuk memberikan penghormatan. Nah, bentuk penghormatannya seperti apa? Nah, tadi disebutkan syahid bil-akhirah. Tetapi di dalam hak-hak duniawinya tetap harus diberikan. Oleh siapa? Oleh umat Islam yang masih hidup. Terkait dengan proses dimandikan, dikavani, disolatkan, dan juga dimakamkan. Nah, kalau terjadi di masyarakat muncul penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 ini untuk dimakamkan, berarti kita sebagai orang Islam tidak menunaikan kewajiban untuk memakamkan. Dan itu secara kolektif kita punya tanggung jawab dan juga dosa di mata Allah SWT. Sementara jenazahnya tidak dikenai pembebanan hukum. Nah, ini yang harus dipahami secara proporsional. Kemudian yang kedua, soal potensi penularan yang tadi ditakutkan sehingga memicu terjadinya penolakan itu. Yang juga perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa penanganan jenazah, tajizul janais yang sudah disiapkan dan juga ditangani di tenaga kesehatan, itu menjamin dua hal yang saya kira juga penting ini ketika proses pengurusan jenazah di rumah sakit dan juga tempat-tempat perawatan. Memastikan hak-hak jenazah pada aspek keagamaannya terpenuhi dengan memedomani fatwa 18 tahun 2020, pada saat yang sama juga menjamin keselamatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian setelah dilakukan proses-proses ini tapi tidak terkonfirmasi kepada masyarakat, tidak teredukasi secara baik masyarakat, masih muncul kekhawatiran. Percayalah ketika protokol itu dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan agama dan juga aturan kesehatan, maka potensi penularan itu sudah diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga insya Allah dengan mengikuti prosedur yang ada, aman ketika kita mau menshalatkan tetap dishalatkan. Kalau tidak mungkin dishalatkan di masjid, maka dimungkinkan dishalatkan di tempat pemakaman. Dan begitu sudah dimakamkan, sudah tidak ada lagi penularan yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat itu. Saya kira ini yang perlu dijelaskan. Oke baik, Pak Niam artinya MOI juga menyayangkan atau bahkan meminta masyarakat juga untuk tidak melakukan penolakan-penolakan terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19. Nah untuk pesan itu bisa sampai Pak ke masyarakat, ini bagaimana Pak caranya menurut Anda atau mungkin lewat infrastruktur MOI sendiri sampai ke daerah-daerah disampaikan, diingatkan terus-menerus atau seperti apa Pak Niam? Ya saya kira problemnya bukan hanya sekedar problem pemahaman keagamaan, tetapi lebih kepada pemberian literasi mengenai hal-hal yang terkait dengan COVID-19. Mulai dari karakteristik, kemudian dampak yang ditimbulkan, kemudian pencegahan, penanganan, hingga penanganan jenazah dan potensi penularannya. Nah sebenarnya diseminasi informasi ini bisa mudah dilaksanakan dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi muta akhir dengan menggunakan media alternatif seperti media sosial ini. Cuma dengan mudahnya informasi diterima oleh masyarakat melalui media sosial, belum diimbangi dengan literasi, sehingga tidak jarang masyarakat memperoleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Munculnya hoax, kemudian munculnya informasi-informasi yang menyebabkan ketakutan, tetapi pada hakikatnya itu tidak terverifikasi kebenarannya. Sehingga banyak yang termakan juga terhadap isu-isu hoax yang seperti itu. Disinilah pentingnya, pertama kita melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai hakikat COVID dan juga dampak serta potensi penularannya. Kemudian bagaimana janazah diperlakukan, kalau hak-hak yang terkait dengan keagamaan saya yakin dengan pendekatan keagamaan oleh tokoh-tokoh agama lokal dan MUI pun juga mengambil prakarsa. Setelah fatwa ini diterbitkan, tidak lebih dari tiga hari, Jumat ditetapkan, kemudian hari Senin, MUI melaksanakan rapat koordinasi nasional, dihadiri oleh seluruh pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia. Salah satu agendanya adalah mensosialisasi fatwa ini agar bisa menjadi pedoman dan juga panduan bagi masyarakat. Langkah tadi, saya kira di samping langkah pemahaman keagamaan juga lagah mensosialisasi terkait dengan keamanan dan juga penanganan pengurusan janazah. Termasuk dimungkinkan, dimakamkan di tempat pemakaman umum serta tidak berdampak pada penularan. Baik, mudah-mudahan dengan terus-menerus di edukasi, baik lewat pendekatan keagamaan dan juga pendekatan keilmuan secara medis, tidak ada lagi Pak Niam ini penolakan-penolakan di tengah masyarakat terkait dengan jenazah yang terinfeksi virus COVID-19. Terima kasih banyak Pak Niam dari Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, sudah bergabung di Prime News pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.